Intro Kabar mengembirakan datang dari dunia pendidikan Kabupaten Brau. Siapa sangka pada pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang digelar di tingkat sekolah menengah pertama sejak Senin 23 April hingga Kamis 26 April 2018 lalu. Kota sanggam menduduki peringkat teratas dari 10 Kabupaten Sekalimantan Timur dengan total perolehan nilai sebesar 244,6, disusul Bontang 236,18 dan Balikpapan 228,14. Kepala Dinas Pendidikan Brau Basri Sahrin melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama Bihamdi mengatakan, walaupun tahun ini hanya 5 dari 56 SMP di Brau yang berhasil menggelar ujian nasional berbasis komputer, yakni SMP Negeri 1 Tanjung Redep, SMP Negeri 3 Tanjung Redep, MTS Negeri Brau, SMP IT Asohwa Tanjung Redep, dan MTS Al-Rido Sambalio. Namun, Brau tetap menjadi yang terbaik di Kalimantan Timur. Prestasi itu lanjut piham didapat terwujud lantaran adanya bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan wali murid yang turut serta dalam mendukung pelaksanaan UNBK di bumi bati wakal. Untuk tingkat Kabupaten Brau sendiri, SMP Negeri 1 Tanjung Redep berhasil meraih peringkat pertama dengan total nilai 254,65, diikuti SMP IT Asohwa 242,72, dan SMP Negeri 3 Tanjung Redep 235,65. Sementara Lutfiya Putri Wandi dari SMP Negeri 3 Tanjung Redep berhasil menjadi peserta UNBK terbaik dengan total nilai 363, disusul Muhammad Aidilfitriah dan Adam Abdurrahman dari SMP Negeri 1 Tanjung Redep dengan total nilai secara berturut-turut 355,353. Kami panjatkan ke Allah SWT bahwasannya upaya kita untuk memaksimalkan pendidikan dan ini adalah ujian nasional berbasis komputer ini untuk secara provinsi itu memang kita nilainya di atas di atas 9 kabupaten kota, kecuali Mahakam Hulu yang tidak menutupi UNBK. Terima kasih kepada PLN, Pemingguo yang sudah memberikan dukungan dan Pak Bupati kemarin sudah langsung meninjau ke lapangan bagaimana pelaksanaan UNBK yang berhasil. Satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah terima kasih kepada orang tua-tua yang sudah berkenan dan memfasilitasi, memberikan sumbangan berupa mengusurakan laptop mereka karena ada beberapa yang kurang di sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!